Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad Ikhwani Fiddin rahimahumullah InsyaAllah dalam kesempatan kali ini Kita akan menyampaikan sebuah fatwa Tentang hukum Qudbah Jum'at Dengan selain bahasa Arab Ada pertanyaan kepada Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Husaymin rahimahullah Apa hukum menyampaikan Qudbah Qudbah Jum'at dengan selain bahasa Arab Bila menjawab Pendapat yang benar dalam masa ini adalah Bahwa tidak boleh bagi kotib Selalu Jum'at untuk menyampaikan Qudbah Dengan menggunakan bahasa Yang tidak dipahami oleh jamaah yang hadir Jika jamaah tersebut Misalnya bukan orang Arab Dan tak bisa memahami bahasa Arab Maka kotib Menyampaikan Qudbah Dengan bahasa yang mereka pahami Karena Qudbah adalah wasilah Atau sarana untuk menyampaikan penjelasan Penjelasan kepada mereka Maksud atau tujuan dari Qudbah Jum'at adalah menjelaskan batasan-batasan atau hukum Kepada manusia Memberikan nasihat dan memberikan petunjuk kepada mereka Kecuali ayat-ayat Al-Quran Yang wajib disampaikan dengan bahasa Arab Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa setempat Dalil bahwa Wajib bagi kotib Untuk menyampaikan Qudbah Dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kami tak mengutus Rasul pun Melainkan dengan bahasa kaumnya Supaya dia dapat memberikan penjelasan Dengan terang kepada mereka Quran Surat Ibrahim ayat 4 Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Sarana untuk menyampaikan penjelasan atau petunjuk Hanyalah dengan menggunakan bahasa Yang dipahami oleh jamaah yang hadir Semoga bermanfaat Sumber fatawa Rekan Islam Pertajan Keh 324 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton